Pinus, Pinus Merkusii atau juga disebut Tusam Nah, kalau kalian pernah ke hutan Pinus Mangunan di Telingo Jogja atau Puncak Bejici yang pernah dikunjungi Presiden Obama atau mungkin kalian sudah melihat film KKN Desa Penari ketika rombongan mahasiswa beriringan naik ojek di jembatan tua nah itu di sebelah kanan, di tebingnya itu ya itu juga banyak pohon pinus nah, memang pohon pinus banyak kita temui di daerah dataran tinggi atau pegunungan sering dibudidayakan oleh perhutani untuk menghasilkan resin, diambil getah resinnya pinus sendiri itu memang cocoknya tumbuh di dataran tinggi 400-2000 meter itu optimalnya kalau di dataran rendah, ya kurang optimal meskipun bisa tumbuh baik juga seperti di kompleks perumahan saya ini di daerah Bintaro nah, pinus ya itu mempunyai perakaran tunggang yang kuat sehingga tak jarang pinus dipakai atau ditanam di daerah tebing-tebing untuk menahan longsor karena akarnya bisa mengikat tanah dengan kuat nah, perakaran yang kuat itu tadi, akar tunggang yang kuat tidak serta-merta membenarkan kita untuk menanam pinus di samping rumah kalau di kompleks perumahan saya ini, pinusnya ditanam di samping pagar batas dengan lahan masyarakat sekitar tidak di samping rumahnya karena kita tahu, pinus itu bisa tingginya mencapai puluhan meter dia termasuk fast growing species manakala tumbuhan itu tinggi banget apalagi di samping rumah dan mungkin dia satu-satunya yang paling tinggi di situ itu bisa memicu petir nah, memicu petir kalau pinus kena petir itu bisa terbelah, bisa terbakar, apalagi ada resinnya dan juga kalau tanaman itu tinggi meskipun perakarannya kuat tapi kalau dia di sekitarnya jarang ada ponding yang lain bisa terkena angin yang cukup kencang dan bisa sewaktu-waktu ambruk meskipun memang tajuk pinus itu relatif tidak berat tapi ada kalanya pinus di hutan pun bisa tumbang nah, itu kalau di samping rumah kan bahaya nah, jadi apa dong kalau kita ingin nanam semacam pohon pinus yang bisa memberikan nuansa eksotis, romantis, adem, sejuk kalau mau ditanam di samping rumah kita bisa ganti dengan tanaman misalkan saja cemara gunung atau araucarya yang mirip-mirip cemara itu araucarya kalau di tukang taman itu namanya saya kurang tahu coba nanti di googling saja oke, kalau memang pengen nanam pinus di dekat rumah sampai rumah ya, tidak boleh sampai tinggi-tinggi perlu dipotong tapi kalau dipotong nanti tidak bagus dong oleh karena itu ganti saja baik, itu saja sharing singkat saya terkait pinus semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati